I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love, and the faith is, if you wanna play toss, I wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit, I don't ever slow up. Valentino Rossi gantikan Lin Jarvis yang pensiun, diharapkan pimpin proyek baru Prima Pramak Racing jadi satelit Yamaha di MotoGP 2025. Dunia MotoGP kembali bergemuruh dengan berita terbaru mengenai Valentino Rossi. Sang legenda balap ini dikabarkan akan menggantikan Lin Jarvis yang pensiun, dan mengambil alih peran penting sebagai pimpinan proyek baru Prima Pramak Racing yang akan menjadi tim satelit Yamaha di MotoGP 2025. Kabar ini disambut dengan antusiasme oleh para penggemar MotoGP, mengingat pengaruh besar Rossi dalam dunia balap motor. Lin Jarvis, yang telah mengabdi selama puluhan tahun sebagai managing director Yamaha Motor Racing, secara resmi mengumumkan pensiun pada akhir musim ini. Jarvis dikenal sebagai sosok yang berperan besar dalam membawa Yamaha meraih berbagai kesuksesan di MotoGP. Saya merasa ini adalah waktu yang tepat untuk menyerahkan tongkat estafet kepada generasi berikutnya. Saya yakin Valentino Rossi adalah sosok yang tepat untuk melanjutkan perjuangan ini, ujar Jarvis dalam konferensi pers. Valentino Rossi, yang telah pensiun sebagai pembalap pada tahun 2021, kini siap menghadapi tantangan baru sebagai pemimpin tim. Saya sangat bersemangat dengan kesempatan ini. Yamaha telah menjadi bagian besar dalam karir saya, dan sekarang saatnya saya memberikan kontribusi lebih dalam peran yang berbeda, kata Rossi. Sebagai pembalap, Rossi telah mencatatkan sejarah dengan meraih tujuh gelar juara dunia MotoGP bersama Yamaha, dan kini ia siap membawa tim satelit Prima Pramac Racing menuju kejayaan. Proyek baru ini akan melihat Prima Pramac Racing bertransformasi menjadi tim satelit Yamaha mulai musim 2025. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat kehadiran Yamaha di MotoGP, dengan lebih banyak data dan pengembangan yang bisa dilakukan melalui tim satelit. Rossi, dengan pengalamannya yang luas dan wawasan mendalam tentang dunia balap, diharapkan mampu memimpin proyek ini dengan sukses. CEO Yamaha Motor Racing, Hiroshi Ito, menyatakan harapannya terhadap proyek ini. Kami sangat antusias dengan kolaborasi ini. Valentino Rossi tidak hanya seorang pembalap hebat, tetapi juga seorang pemimpin yang memahami dinamika tim dan teknis balap. Kami yakin proyek ini akan membawa hasil positif bagi Yamaha, ungkap Ito. Sementara itu, CEO Pramac Racing, Gino Borsai, mengungkapkan kebanggaannya bisa bekerja sama dengan Rossi dan Yamaha. Ini adalah langkah besar bagi Pramac Racing. Kami bangga bisa menjadi bagian dari proyek ambisius ini dan siap memberikan dukungan penuh kepada Valentino dan tim, Ujar Borsai. Dengan Rossi dipucuk pimpinan, Pramac Racing diharapkan mampu memberikan performa kompetitif sebagai tim satelit Yamaha. Rossi sendiri menyatakan bahwa fokus utamanya adalah membangun tim yang solid dan mengembangkan motor yang kompetitif. Tujuan utama kami adalah menciptakan tim yang bisa bersaing di level tertinggi dan memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan Yamaha di MotoGP, kata Rossi. Para penggemar MotoGP tentu sangat menantikan aksi Valentino Rossi dalam peran barunya ini. Kembalinya Rossi kepadek dalam kapasitas yang berbeda menambah warna baru dalam persaingan di MotoGP. Musim 2025 diprediksi akan menjadi salah satu musim yang paling menarik, dengan banyak perubahan dan dinamika baru yang hadir. Dengan pengalaman dan karisma yang dimiliki Valentino Rossi, harapan tinggi ditujukan pada proyek baru ini. MotoGP akan melihat babak baru dengan potensi besar yang dibawa oleh kombinasi Rossi, Yamaha, dan Pramac Racing. Para penggemar di seluruh dunia menunggu dengan penuh antusiasme untuk melihat hasil dari kolaborasi epik ini. Gager Prima Pramac Racing tinggalkan Ducati, bergabung dengan Yamaha sebagai tim satelit di MotoGP 2025. Dalam sebuah langkah mengejutkan di dunia MotoGP, Prima Pramac Racing memutuskan untuk mengakhiri kemitraan panjang mereka dengan Ducati dan memilih untuk menjadi tim satelit Yamaha mulai musim 2025. Keputusan ini dipicu oleh ketidakkuasan tim terhadap keputusan Ducati yang tidak mempromosikan Jorge Martin ke tim pabrikan Ducati Corse. Keputusan tersebut diambil setelah pembalap Prima Pramac Racing, Jorge Martin, gagal mendapatkan promosi yang diharapkan ke tim pabrikan Ducati. Padahal, dalam kontrak kemitraan antara Prima Pramac Racing dan Ducati, disebutkan bahwa pembalap muda terbaik dari Pramac akan diproyeksikan untuk bergabung dengan tim pabrikan Ducati Corse. Jorge Martin, yang telah menunjukkan performa impresif dan konsistensi tinggi selama beberapa musim terakhir, merasa sangat kecewa dengan keputusan Ducati yang lebih memilih pembalap lain untuk tim pabrikan. Hal ini membuat Prima Pramac Racing merasa bahwa Ducati tidak memenuhi kesepakatan mereka terkait pengembangan dan promosi pembalap muda berbakat. Salah satu faktor utama dibalik ketidakkuasan ini adalah peran General Manager Ducati Corse, Gigi Dalinya, dalam pengambilan keputusan promosi pembalap. Keputusan Dalinya untuk memprioritaskan Mark Marquez, pembalap dari tim satelit lain yang sudah dua kali berhianat dan dipromosikan di tim pabrikan memicu ketegangan antara Prima Pramac Racing dan Ducati, yang akhirnya memuncak pada keputusan untuk beralih ke Yamaha. Gino Borsoi, pemilik tim Prima Pramac Racing, menyatakan bahwa keputusan ini diambil demi masa depan tim dan pembalap mereka. Kami merasa bahwa Yamaha menawarkan kesempatan yang lebih baik bagi tim kami untuk berkembang dan bagi pembalap kami untuk mendapatkan peluang yang layak di tim pabrikan. Kami sangat menghargai kerja sama kami dengan Ducati selama ini, tetapi saatnya untuk melangkah ke arah yang baru, ujar Gino Borsoi. Yamaha, di sisi lain, menyambut baik keputusan Prima Pramac Racing untuk bergabung sebagai tim satelit mereka. Lin Jarvis, Managing Direktur Yamaha Motor Racing, menyatakan antusiasmenya terhadap kemitraan baru ini. Kami sangat senang menyambut Prima Pramac Racing ke dalam keluarga Yamaha. Kami percaya bahwa dengan dukungan dan sumber daya yang kami miliki, kami dapat mencapai kesuksesan bersama, kata Jarvis. Dengan bergabungnya Prima Pramac Racing ke Yamaha, musim MotoGP 2025 dipastikan akan membawa dinamika baru di lintasan. Para penggemar MotoGP tentu akan menantikan bagaimana kinerja tim ini bersama Yamaha dan bagaimana Jorge Martin akan beradaptasi dengan motor baru dalam upayanya meraih prestasi di kejuaraan dunia MotoGP. Pramac Racing resmi jadi tim satelit Yamaha di MotoGP 2026 Pramac Racing, yang selama ini dikenal sebagai tim satelit Ducati di MotoGP, secara resmi mengumumkan bahwa mereka akan bergabung dengan Yamaha sebagai tim satelit mulai musim 2026. Keputusan ini menandai akhir dari kolaborasi panjang antara Pramac dan Ducati, yang telah membuahkan banyak prestasi dan perkembangan teknis signifikan selama bertahun-tahun. Keputusan Pramac untuk beralih ke Yamaha didorong oleh sejumlah faktor strategis. Salah satu faktor utama adalah keputusan Jorge Martin, pembalap andalan Pramac, yang memilih untuk pindah ke Aprilia pada musim 2025. Kepergian Martin meninggalkan kekosongan besar dalam tim dan memicu evaluasi ulang mengenai masa depan mereka di MotoGP. Bergabungnya Pramac dengan Yamaha diharapkan membawa banyak keuntungan bagi kedua belah pihak. Yamaha, yang sedang berusaha untuk memperkuat kehadiran mereka di grid MotoGP, melihat Pramac sebagai mitra ideal yang memiliki rekam jejak solid dan kemampuan teknis yang mumpuni. Sementara itu, Pramac berharap dapat memanfaatkan sumber daya dan dukungan teknis dari Yamaha untuk terus bersaing di level tertinggi. Lin Jarvis, Managing Director Yamaha Motor Racing, menyatakan bahwa kolaborasi ini merupakan langkah penting dalam strategi jangka panjang Yamaha untuk memperkuat tim satelit mereka. Kami sangat antusias menyambut Pramac Racing ke dalam keluarga Yamaha. Kami yakin bahwa kombinasi ini akan membawa kesuksesan bagi kedua pihak, kata Jarvis dalam konferensi pers resmi. Ducati, di sisi lain, menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi kepada Pramac atas kerjasama yang telah terjalin selama bertahun-tahun. Claudio Domenicali, CEO Ducati, mengatakan bahwa meskipun mereka akan merindukan kehadiran Pramac, keputusan ini membuka peluang baru bagi kedua belah pihak. Kami mengucapkan yang terbaik untuk Pramac dalam perjalanan baru mereka dengan Yamaha, ujar Domenicali. Perubahan ini diperkirakan akan membawa dampak signifikan pada dinamika kompetisi di MotoGP. Dengan Pramac beralih ke Yamaha, Ducati harus mencari tim satelit baru untuk memastikan penyebaran teknologinya tetap maksimal di grid. Selain itu, perpindahan ini juga membuka peluang bagi pembalap lain yang ingin mendapatkan dukungan penuh dari pabrikan besar. Dengan kemitraan baru ini, Pramac dan Yamaha berharap dapat mencapai prestasi yang lebih tinggi di masa depan. Fokus mereka saat ini adalah mempersiapkan segala sesuatunya untuk musim 2026, termasuk pengembangan motor dan strategi balap yang lebih kompetitif. Kedua belah pihak optimis bahwa kolaborasi ini akan membawa angin segar dan inovasi baru ke dunia MotoGP. Dengan demikian, musim 2026 menjanjikan banyak perubahan menarik dan persaingan yang semakin ketat di MotoGP. Para penggemar tentunya sangat menantikan bagaimana kemitraan Pramac dan Yamaha akan berperan dalam meramaikan balapan dan memberikan tontonan yang lebih seru di setiap seri. Berita mengejutkan datang dari dunia MotoGP Pramac Racing, yang selama ini setia menjadi tim satelit Ducati, tengah dalam tahap negosiasi lanjutan untuk beralih ke Yamaha mulai musim 2025. Langkah mengejutkan juga mengguncang dunia MotoGP, Jorge Martin resmi meninggalkan Prima Pramac Racing untuk bergabung dengan tim pabrikan Aprilia. Keputusan ini tidak hanya mempengaruhi jalannya karir Martin, tetapi juga membawa perubahan besar bagi Prima Pramac Racing, yang secara resmi akan bermitra dengan Yamaha mulai musim MotoGP 2025. Jorge Martin, pembalap muda berbakat yang telah menjadi bintang utama Prima Pramac Racing, akhirnya memutuskan untuk mengambil tantangan baru bersama Aprilia. Langkah ini dikonfirmasi setelah spekulasi berbulan-bulan mengenai masa depan Martin di tim Ducati Lenovo. Martin dikenal karena performa impresifnya dan kemampuan luar biasa dalam mengatasi tekanan di lintasan. Keberhasilannya membawa Prima Pramac Racing meraih beberapa podium dan menjadi salah satu pembalap yang diandalkan di setiap balapan. Namun, dibalik keputusan ini, terdapat alasan kuat yang mendorong Martin untuk pindah ke Aprilia. Karena Jorge Martin secara terang-terangan sangat muak dengan keputusan Ducati Lenovo, yang menganggap dirinya dipermainkan dengan masa depannya. Sumber dalam tim mengungkapkan bahwa Martin akhirnya tertarik dengan proyek ambisius Aprilia yang tengah berkembang pesat dan menawarkan kesempatan baginya untuk menjadi bagian dari pembangunan tim. Keputusan ini menimbulkan berbagai reaksi, termasuk dari bos Ducati, Claudio Domenicali. Domenicali mengakui bahwa kepindahan Pramac ke Yamaha akan menjadi perubahan besar dalam dinamika MotoGP. Dalam sebuah wawancara dengan Sky Italia, dia menyatakan bahwa hubungan panjang Ducati dengan Pramac selalu solid, tetapi keputusan Pramac untuk mempertimbangkan tawaran Yamaha menunjukkan betapa tetatnya persaingan di MotoGP. Yamaha menawarkan paket yang sangat menarik, termasuk dukungan penuh dan pengurangan biaya operasional. Gino Borsoi, bos Pramac Racing, mengonfirmasi bahwa mereka sedang mengevaluasi tawaran Yamaha yang mencakup dukungan hingga 2027. Meskipun Ducati telah memberikan opsi perpanjangan kontrak, keputusan akhir belum diambil, dan batas waktu dari kedua pabrikan mendekati Asen pada akhir Juni 2024. Domenicali menambahkan bahwa keputusan Pramac tidak hanya berdampak pada tim tersebut, tetapi juga pada strategi keseluruhan Ducati di MotoGP. Jika Pramac memutuskan untuk pindah, ini akan mempengaruhi penempatan pembalap dan strategi pengembangan motor Ducati. Sementara itu, Lin Jarvis dari Yamaha menyatakan optimisme bahwa mereka akan berhasil mendapatkan tim satelit yang sangat dibutuhkan untuk mengumpulkan data lebih banyak dan meningkatkan kompetitifitas di setiap akhir pekan balapan. Yamaha berharap keputusan ini bisa segera diselesaikan untuk mempersiapkan musim 2025 dengan lebih matang. Keputusan ini akan menjadi titik balik penting bagi Pramac dan Ducati, serta Yamaha yang berusaha bangkit kembali di MotoGP. Semua mata kini tertuju pada tim Pramac dan keputusan yang akan mereka ambil dalam waktu dekat. Leish Espargaro umumkan pensiun, Yamaha langsung incar sebagai test rider MotoGP 2025 untuk kembangkan mesin ganas YZ-RM1 terbaru. Dunia MotoGP diguncang kabar besar hari ini. Pembalap veteran asal Spanyol, Leish Espargaro, mengumumkan bahwa ia akan pensiun dari balap profesional setelah musim 2024 berakhir. Keputusan ini mengejutkan banyak pihak, mengingat performa Leish yang masih kompetitif di lintasan balap. Leish Espargaro, yang saat ini membela tim Aprilia Racing, telah menjadi sosok yang sangat dihormati dalam dunia balap motor. Karirnya yang gemilang di MotoGP dipenuhi dengan berbagai pencapaian, termasuk podium yang mengesankan dan momen-momen spektakuler yang tak terlupakan. Dalam konferensi pers di Barcelona, Leish menyatakan bahwa keputusan untuk pensiun ini diambil setelah pertimbangan matang dan didorong oleh keinginan untuk menghabiskan lebih banyak waktu bersama keluarganya. Ini adalah keputusan yang sangat sulit, tetapi saya merasa sekarang adalah waktu yang tepat untuk mengakhiri karir balap saya, kata Leish. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang telah mendukung saya sepanjang perjalanan ini, terutama keluarga, tim, dan para penggemar. Namun, masa pensiun Leish dari balap profesional tampaknya tidak akan berlangsung lama. Dalam perkembangan terbaru, Yamaha dilaporkan langsung mengincar Leish Espargaro untuk menjadi test rider mereka pada musim 2025. Yamaha melihat potensi besar dalam pengalaman dan keahlian Leish untuk membantu mengembangkan mesin YZ-RM1 terbaru mereka, yang diharapkan akan menjadi salah satu motor paling kompetitif di grid MotoGP dengan nilai kontrak yang fantastis. Yamaha telah lama dikenal sebagai salah satu tim terdepan dalam MotoGP, dan upaya mereka untuk terus memperbaiki performa motor selalu menjadi prioritas utama. Dengan Carl Crutchlow yang juga diprediksi akan mengakhiri karirnya sebagai test rider, Yamaha membutuhkan sosok baru yang bisa membawa perspektif segar dan keahlian teknis tinggi. Leish Espargaro dipandang sebagai kandidat ideal untuk peran tersebut. Lynn Jarvis, Managing Director Yamaha Motor Racing, mengungkapkan kegembiraannya mengenai kemungkinan ini. Leish adalah pembalap yang luar biasa dengan pengalaman dan wawasan teknis yang luar biasa. Kami yakin bahwa dengan bantuannya, kami dapat mengembangkan YZ-RM1 menjadi motor yang lebih kompetitif dan inovatif, Ujar Jarvis. Kehadiran Leish Espargaro sebagai test rider di Yamaha diharapkan dapat memberikan dampak signifikan pada pengembangan motor. Sebagai pembalap yang telah membalap untuk berbagai tim dan pabrikan, Leish memiliki pengetahuan yang mendalam tentang berbagai aspek teknis dan performa motor. Pengalamannya di Aprilia, di mana ia turut membantu meningkatkan performa tim, diharapkan bisa diterapkan untuk membawa YZ-RM1 ke level berikutnya. Di sisi lain, Leish juga mengungkapkan ketertarikannya pada peran baru ini. Saya selalu tertarik pada aspek teknis dan pengembangan motor. Menjadi test rider akan memberikan saya kesempatan untuk tetap terlibat dalam dunia MotoGP, tanpa harus menghadapi tekanan balapan setiap akhir pekan, kata Leish. Dengan perkembangan ini, para penggemar MotoGP tentu saja antusias menantikan apa yang akan terjadi selanjutnya. Leish Espargaro tidak hanya meninggalkan jejak yang mendalam sebagai pembalap, tetapi juga berpotensi memberikan kontribusi besar dalam pengembangan teknologi dan performa di MotoGP. Yamaha, dengan langkah strategisnya ini, berharap dapat terus bersaing di puncak klasemen dan menghadirkan motor-motor yang semakin kompetitif di masa depan. MotoGP musim 2025 pun semakin menarik untuk dinantikan, dengan kolaborasi baru yang menjanjikan antara Leish Espargaro dan Yamaha. Para penggemar dan pemerhati MotoGP akan terus mengikuti perkembangan ini dengan penuh antusiasme.